Ilmu Ulat Sutra Jilid 15 Para hadirin mendengarkan keterangan tersebut sambil menganggukan kepala mereka berkali-kali. Pandangan suhu sungguh tinggi tanpa sadar Kong Sun Hang memuji. Tok Kubuti tertawa getir. Sekarang Fugi Yok Su sudah menjabat sebagai Chiang Bun Jin Bu Tong Pai, dia pasti masih mengandung niat tertentu. Kita tidak perlu memperdulikan dia. Setelah Bu Tong tidak tertolong lagi, baru kita gunakan kesempatan itu untuk menyerbu ke sana dan ringkus bocah Fugi Yok Su dan paksa dia beritahukan di mana letak Xiaoye Aukou yang misterius itu. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang tukas Toku Hong? Kita serang dulu partai lainnya. Pertama masuk menguatkan posisi kita. Kedua, agar musuh gentar terhadap kita, Xiaolin Pai mempunyai murid yang banyak, partai itu juga dihormati orang-orang Bulim, Tiam Cong Pai dan Kun Lun Pai belum pernah ada permusuhan dengan pihak kita. Menurut pendapatku, lebih baik kita serang dulu Gobi Pai, kata Kong Sun Hang memberikan pendapatnya. Tinjunya terkepal raterat. Mendengar ucapan itu, Toku Hong segera teringat Kuan Tiong Liu yang banyak lagak dan menyebalkan. Tia, aku juga mempunyai pendapat yang sama, tukasnya segera. Toku Buti merenung sejenak. Masalah ini biarku pertimbangkan lebih dahulu, dia menoleh ke arah Chu Kek Ming yang mengepalai Pek Hiong Tong, ruangan gajah putih, laporkan penghasilan tahun belakang ini, katanya. Lapor Pang Chu, Chu Kek Ming menjurah dalam-dalam, penghasilan tahun lalu, seluruhnya berjumlah 927.300 uang perak. Tapi karena pembantu kita banyak, dan kita membuka cabang baru lagi, maka sisanya tinggal 3.374.000 uang perak, tidak begitu buruk, kata Toku Buti sambil berjalan kembali ke tempat duduknya. Penghasilan toko, perlindungan, tanda tangan semuanya bertambah. Tapi kalau dibandingkan, bagian pembunuh bayaran lah yang menghasilkan uang paling banyak, Toku Buti mengambil daftar yang terletak di atas meja. Dia meneliti sejenak. Teruskan, dengan membunuh gubernur Kuang Tung yang diminta oleh Liao Ling Siang Sing, kita dibayar seharga 3 juta uang perak. Sedangkan oleh Ki Lian Mong yang meminta membunuh pengawal-pengawal Deseng Su, kita bayar seharga 7 juta uang perak, tiba-tiba Chu Kek Ming tertawa lebar. Ada lagi, Senin Tiong Seng yang berada di luar perbatasan meminta kita membunuh gubernur Si O, tidak membuka harga 8 juta uang perak Oh Kong Sun Hang terpana. Seng Su 7 laksa uang perak, yang di Si O 8 lakasa uang perak. Apa Seng Su yang buka harga terlalu sedikit atau bagian Si O yang begitu rayon? Hal ini dikarenakan Senin Tiong Seng sendiri memang turunan hartawan. Dia sendiri mempunyai usaha yang banyak, sehingga sanggup mengeluarkan uang sejumlah itu, Chu Kek Ming cepat-cepat menjelaskan. Terhadap manusia semacam ini kita memang harus membuka harga tinggi, kata Toku Buti tersenyum datar, pokok kata, penghasilan Buti Bun memang tidak kecil. Tapi Kerep Pek Hiong Tong menangani pembukuan, aku masih kecewa juga, wajah Chu Kek Ming berubah hebat. Belum sempat dia mengatakan apa-apa, Toku Buti sudah melanjutkan kata-katanya. Buti Bun kita mempunyai lima bagian di luar dan lima bagian dalam. Jumlah cabang keseluruhan ada 137 tempat. Jumlah anggota kurang lebih enam laksa orang. Dapat uang sejumlah itu apa gunanya? Bagaimana kelak kita bayas membentangkan sayap sampai samudera luar Chu Kek Ming menundukkan kepalanya dalam-dalam? Ken Cian Chin yang mengepalai bagian Hek Pau Tong yang berdiri di sampingnya segera tampil ke muka. Hek Pau Tong telah mengadakan sebuah transaksi. Mungkin Buncu akan senang mendengarnya, kata Ken Cian Chin sambil menjura dalam-dalam. Toku Buti mengalihkan pandangannya. Coba katakan sahutnya dingin. Seorang pejabat yang mengepalai tiga provinsi hendak pindah rumah. Karena perjalanan jauh dan takut dihadang kaum perampok, maka meminta Yan Piao Su yang menangani ekspedisi kita untuk mengantarkan harta bendanya semuanya sudah ditukar dengan uang emas. Jumlahnya 18 juta uang emas. Hamba mendapat keterangan dari Tong Gin Hang Tong, maka hamba menugaskan tiga puluh ornak menyusul dengan cepat. Sampai di provinsi Soateng, hamba berhasil meracuni semua pengawal itu dan membawa pulang hasilnya, bagus. Bagus sekali seru Toku Buti sambil menoleh kepada Cuk Kek Ming. Apakah sudah menerimanya sudah, hamba juga sudah menghitungnya, sahut Cuk Kek Ming cepat-cepat berdiri. Jumlahnya hanya 16 juta uang emas, kalau begitu, tentu berita tentang jumlahnya yang salah, kata Kan Cian Chin Panik. Sepanjang perjalanan hamba selalu berhati-hati. Tidak mungkin ada kehilangan. Lagi pula peti uang emas itu semua terkunci rapat. Sampai di sini baru dibuka, Toku Buti menganggukan kepalanya berkali-kali. Dia mengibaskan tangannya dan memberi tanda agar Kan Cian Chin duduk kembali. Dia sendiri langsung berdiri. Matanya mengedar, selama beberapa tahun ini kalian sudah bersusah payah segenap tenaga. Kelakuan aku pasti akan membalasnya dengan baik, semua yang hadir segera berdiri dan mengucapkan terima kasih sambil menjura. Wajah Toku Buti berubah serius. Mengenai murid Gobi Pai yang banyak lagak. Kuan Tiong Liu yang sudah membunuh habis seluruh anggota cabang ke-13 kita, hutang-priutang ini pasti akan diperhitungkan, sampai jelas Gobi Pai yang turun tangan terlebih dahulu kepada kita. Seandainya sekarang kita balas menyerang mereka, para partai lain tentu tidak berani banyak tanya, kata Kong Sun Hong. Tapi ilmu silat ketua Gobi Pai, Etting Tai Su sangat tinggi. Apalagi ilmu pedangnya. Kabarnya tidak di bawah Chi Xiong Tu Jin Lok Jip Kiam Hoat dari Gobi Pai dan Liyong Gi Kiam Hoat dari Butong memang sejajar namanya di dunia Kang Ou, tukas kepala Kim Liyong Tong, Teng Chee Chu. Kong Sun Hong tertawa dingin. Mana masuk hitungan kalau dibandingkan dengan Mip Kip Sin Kang Bun Chu kita Toku Buti tertawa lebar. Tau kekuatan sendiri dan tau kekuatan musuh, pasti akan memenangkan pertarungan dimanapun. Dapat mengetahui dengan jelas sampai di mana ilmu yang dimiliki lawan selalu menguntungkan kita sendiri. Tapi entah, Ken Chian Chin cepat-cepat berdiri. Mengenai masalah ini, hamba tau sedikit, Toku Buti tampaknya tertarik dengan keterangan tersebut. Aku tau kau memang saling banyak tau tentang ilmu silat berbagai aliran, apa yang kau ketahui, katanya. Selaku Chiang Bun Jin dari Gobi Pai, memang ilmu pedang Lok Jip Kiam Hoatnya sudah mencapai taraf yang cukup tinggi. Selain itu jangan lupa ilmu Kim Keng Kep Sa Chiang, 13 jurus telapak baja-nya. Dia juga menguasai ilmu itu dengan baik. Dan satu lagi, yaitu Jik Cap Jilong Hang Mo Chang Hoat, 72 langkah toya iblis gila. Toku Buti, menganggukan kepalanya berkali-kali, apa yang dikatakan Ken Tong Chu memang kenyataan. Itim Tai Su sudah menguasai tiga macam ilmu pusaka Gobi Pai, pasti tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Untung saja selama menutup diri, aku berhasil menciptakan sebuah ilmu baru yang kuberi nama Buti Yetsut. Satu jurus tanpa tandingan, matanya berputar ke sekeliling dan berhenti pada Ken Cian Chin. Tong Chu itu segera merasa ketajaman matah, Toku Buti. Baru saja dia bermaksud mengundurkan diri. Toku Buti sudah melangkah ke hadapannya, tangannya menggapai. Mari Ken Cian Chin terpaksa mengerahkan hatinya tampil ke depan. Bun Chu harus berbelas kasihan dalam turun tangan, belum bertarung sudah meminta pengampunan. Bagaimana kau bisa menonjolkan diri di dunia Kang Ong Toku Buti menarik nafas panjang. Ken Cian Chin tampak serba salah. Bagaimana mungkin hamba bisa menandingi Bun Chu semua perhatikan baik-baik teriak Toku Buti. Tubuhnya melesat dan berputar. Sepasang tangannya dikembangkan ke depan, gerakannya berubah tiga kali berturut-turut. Tiga perubahan gerakannya tidak istimewa. Kepalan tangan Ken Cian Chin meninjuk ke depan dan menyambut tiga kali serangan telapak tangan Toku Buti. Plak, plak, plak Toku Buti menarik tangannya kembali, gerakannya tiba-tiba berubah. Perubahan ini benar-benar di luar dugaan. Sekali putar, tangan Ken Cian Chin sudah mencengkeram olehnya. Wajah Ken Cian Chin berubah hebat. Buti Yetsu dari Bun Chu memang benar-benar hebat katanya memuji. Cengkeraman Toku Buti tidak dilepaskan. Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Ini bukan Buti Yetsu tawanya terhenti. Bibirnya tersenyum. Senyum itu demikian kakunya. Matanya menyorotkan sinar tajam. Ken Cian Chin yang tanpa sengaja beradu pandang dengannya menggigil seketika. Tepat pada saat itu, dia menangkap gemeretuk suara tulang patah, dan serangku merasa nyeri segera terasa di pergelangan tangannya. Ternyata pergelangan tangannya telah diremukan oleh Toku Buti. Bun Chu panggil Ken Cian Chin dengan suara bergetar. Wajahnya benar-benar berubah pucat. Ini juga bukan Buti Yetsu Toku Buti menggelangkan kepalanya. Kakinya mundur satu langkah. Sebelah tangannya dilepaskan dari cengkeraman. Tangan yang satunya masih menarik pergelangan tangan Ken Cian Chin. Sedangkan tangan yang terlepas tadi menekan di dadanya. Tiba-tiba dia meraung dan menghentakkan tenaganya menarik dan mendorong. Lengan Ken Cian Chin terlepas dari sendirinya dan melayang keluar pintu. Sedangkan tangan yang tadi menekan dada laki-laki itu segera mendorong dengan sekuat tenaga. Tidak ayal lagi, tubuh Ken Cian Chin segera menyusul kutungan lengannya yang sudah terlempar keluar terlebih dahulu. Begitu kuatnya tenaga Toku Buti sehingga tubuh Ken Cian Chin terlempar sejauh 4 depa. Beluk tubuh itu mendarat di tanah bagai seonggok sampah. Toku Buti menarik nafas panjang. Dia menarik sepasang tangannya kembali. Yang ini baru Buti Yetsut, tidak ada satupun dari para hadirin yang tidak terkejut. Met mereka terbelalak, mulut terbuka lebar. Dengan termangu-mangu mereka memandang Toku Buti. Bahkan Toku Hang dan Kongsun Hang juga tidak berbeda. Toku Buti duduk kembali di kursinya seakan tidak terjadi apapun. Dia mengangkat cangkirnya dan meminum seteguk. Ken Cian Chin membujuk anggota cabang Weihai. Dia ingin membentuk organisasi sendiri. Dia tidak tahu bahwa aku sudah lama memperhatikannya. Ini bukti-bukti surat yang dikirim oleh antek-anteknya. Toku Buti tidak mengeluarkan setumpuk surat dari dalam sebuah amplop besar. Kalian tentu tahu kalau ketua cabang Weihai adalah murid Gobi Pai. Itulah sebabnya Ken Cian Chin tahu jelas ilmu yang dipelajari oleh Hitim Taisu. Para hadirin merasa di luar dugaan. Salah seorang kepercayaan pejabat yang hendak pindah rumah itu memang komplotan Ken Cian Chin. Maka dia jelas sekali tentang masalah ini. Itulah sebabnya tanpa membuka peti itu pun dia sudah tahu berapa jumlah uang emas yang ada dalam kereta. Sementara itu kekurangan 2 juta dari jumlah yang seharusnya, tidak salah lagi mereka pasti telah membaginya rata. Chu Kek Ming menarik nafas panjang. Tahu orang, tahu wajah, tidak tahu hatinya. Pepatah ini memang tepat sekali. Budi Bun Chu demikian besar kepada Ken Cian Chin, tidak tersangka dia bisa melakukan hal demikian, katanya. Besok kau bawa uang sejumlah 5 ribu perak kepada keluarganya. Sekalian undang beberapa orang Hwasyo untuk menyembahyangi jenazahnya perintah Tok Kubuti. Baik sahut Chu Kek Ming sambil mengundurkan diri. Tok Kubuti mengalihkan pandangannya kepada Teng Chu. Teng Tong Chu buatkan sepucuk surat yang sopan dan baik tata bahasanya. Utus orang dengan kuda tercepat dan antarakan kegobisan beri batas waktu 7 hari pada Itim Taisu untuk menyerahkan Kuan Tiong Liu. Kalau tidak, aku sendiri yang akan mendatangi godisan dan meringkus anak itu katanya memberi perintah. Perkataannya diucapkan sepatah demi sepatah. Wajahnya menyiratkan kekejaman yang sulit dilukiskan. Sebelum menutup diri tentunya dia sudah menyiapkan berbagai rencana dengan tenang itu, dia dapat mengatur segalanya. Manusia semacam ini benar-benar keji dan menakutkan. Rembulan mulai memudar. Cahayanya menyorot di luar jendela gendung kecil itu. Meskipun malam panjang belum berlalu, tapi pagi tidak lama lagi akan muncul. Tangan memegang cawan, dalam cawan berisi arak. Tapi perasaannya bukan sedang menikmati arak. Saat ini Tok Kubuti duduk di tempat peristirahatan di taman belakang, berhadapan dengan hanya Kong Sun Hong seorang. Minum arak seorang diri hampa rasanya. Tok Kubuti sengaja memilih Kong Sun Hong untuk menemaninya. Bukan hanya sekedar menemani saja. Tapi karena dia mempercayai Kong Sun Hong, selama ini dia selalu menganggap Kong Sun Hong sebagai anaknya sendiri. Tiga cawan arak telah masuk ke dalam perut. Wajah Tok Kubuti agak murung. Tidak disangka hanya dalam waktu dua tahun saja, sudah terjadi berbagai peristiwa yang tidak terduga. Peristiwa yang terjadi dua tahun belakangan ini memang terlalu banyak, sahut Kong Sun Hong. Masih lumayan hanya Han Chiang Tiaw Siu yang terbunuh dan juga para anggota cabang 13. Selain itu semuanya biasa-biasa saja, kau orang tua sudah lupa aku dan sumoai terkurung dalam barisan Jitsing Kiam Cheng satu hari satu malam. Meskipun tidak sampai mati tapi rasanya malu sekali. Sampai sekarang kalau ada yang mengungkit persoalan ini kembali, sumoai masih merasa penasaran, sahut Kong Sun Hong. Masalah ini tidak usah disimpan dalam hati. Pada suatu hari nanti aku pasti akan menemukan titik kelemahan barisan tersebut. Pada saat itu aku akan mengutus kau dan Hang Ji naik sekali ke Butong San dan mencoba barisan itu. Kalian juga bisa melampiaskan kekesalan dengan membunuh mereka habis-habisan kata Tok Kubuti dengan keyakinan penuh. Kong Sun Hong gembira sekali. Kalau sumoai mendengar kata-kata Suhu tadi, dia pasti akan senang sekali wajah Tok Kubuti berubah serius kembali. Anak itu benar-benar terlalu kemanjakan, Suhu, ada, ada masalah yang aku tidak habis pikir. Masalah apa ketika kami terkurung dalam barisan Jitsing Kiam Cheng, kami sudah pasti tidak dapat meloloskan diri lagi. Tapi tidak disangka-sangka tua bangka Chi Siung itu malah menurunkan perintah kepada para muridnya agar melepaskan kami turun gunung, wajah Tok Kubuti semakin kelam. Mungkin dia merasa bersyukur karena selama mengalami kekalahan sebanyak tiga kali di tanganku, tidak pernah sekalipun aku mengancam akan membunuhnya. Maka dari itu dia berlagak berjiwa besar. Kemudian dia mengalihkan pokok pembicaraan. Jangan bicara akan masalah ini lagi. Yang lain saja. Bagaimana sikap Hang Ja belakangan ini kecuali sifatnya yang cepat tersinggung, yang lainnya biasa saja, apakah ada sesuatu yang terjadi belakangan ini cujain di Leong Hang Kek beberapa hari yang lalu tidak mau makan apa-apa, kata Kong Sung Hang tanpa sadar. Tidak makan sampai sekarang? Tentu sudah hampir mati kelaparan, kata Tok Kubuti agak khawatir. Suhu jangan cemas, kemarin sudah mulai mau makan lagi, belum lagi kata-katanya selesai, Tok Kubuti sudah berdiri dan menempeleng pipi Kong Sung Hang. Anak muda itu tidak menghindar. Tamparan itu cukup keras. Kong Sung Hang tertegun beberapa saat. Suhu, mengapa kau masih tanya wajah Tok Kubuti merah padam karena marah, apa yang ku pesankan kepadamu sebelum aku menutup diri? Mengapa nyalimu begitu besar sehingga berani membangkang Suhu, aku mana berani, masih berani membantah? Bilang. Siapa yang kau masukkan ke dalam Leong Hang Kek bentak Tok Kubuti dengan suara keras? Kong Sung Hang kembali tertegun. Dia tidak berani bersuara. Hong Ji bukan? Bilang hardikan Tok Kubuti semakin keras. Matanya mendelik lebar-lebar kepada Kong Sun Hang. Tanpa sadar Kong Sun Hang mundur dua langkah. Tok Kubuti malah mendesaknya. Bilang Kong Sun Hang terpaksa menganggukan kepalanya. Tok Kubuti tertawa dingin. Urusan apapun tidak dapat mengelabdomi aku. Kalau wanita di Leong Hang Kek itu sampai tidak mau makan, hanya Hang Ji yang sanggup membujuknya, sindirnya tajam. Kong Sun Hang segera menjatuhkan diri ke lutut di atas tanah. Tok Kubuti tidak memperdulikannya. Matanya mengedar kemudian menatap sinar rembulan yang menyorot di sebelah barat. Lama dia terpaku dalam lamunan. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba tubuhnya melesat bagaikan segumpal asap yang melayang di atap tempat peristirahatan itu. Cahaya penerangan sangat redup. Wajah dan tubuhnya semakin kurus. Angin sepoi-sepoi bertiup dari celah jendela. Tangan Senin Men Ching sudah dingin sekali. Dia sama sekali tidak peduli. Tangannya masih menggenggam lukisan Chi Xiong Tujin, tapi matanya justru menerawang di kejauhan. Matanya masih mengembang air. Tapi tidak mengalir turun. Entah sudah berapa lama dia duduk di sana. Dia tidak ingat waktu lagi. Dia juga tidak peduli keadaan dirinya sendiri. Di luar Liong Hang Kek kesunyian merayap. Tubuh Toku Buti bagai seekor burung elang melayang turun tanpa menerbitkan suara sedikitpun. Meskipun dia berada di luar dan memperhatikan Senin Men Ching, tapi wanita itu seperti tidak mengetahui kehadirannya. Sepasang tangan Toku Buti mengepal rat. Jari-jari tangannya sampai terlihat putih-pucat. Sepasang matanya mendelik ke arah lukisan Chi Xiong Tujin. Seakan ada bara api yang sedang menyala di matanya. Dia menarik nafas dalam-dalam. Hawa amarah dalam dadanya hampir meledak. Tiba-tiba dia membalikan tubuhnya dan menerjang keluar. Baru beberapa depa, dia menghentikan lagi langkah kakinya. Pada saat itu, wajahnya berkerut-kerut. Urat hijau menonjol di keningnya. Tiba-tiba dia menjerit histeris, membalikan tubuh dan menerjang ke arah pintu Liong Hang Kek. Berak pintu ruangan itu hancur seketika. Toku Buti menerjang ke dalam. Dengan kalapda menyerbu ke arah Senin Men Ching. Mendengar suara dobrakan pintu, Senin Men Ching terkejut sekali. Dia langsung bangkit beriri. Lima jari telapak tangan kanannya diulurkan. Hampir saja dia mengerahkan tenaga menyerang. Siapa bentaknya lantang. Baru saja kata-katanya selesai, dan sudah melihat bahwa orang yang menerjang masuk adalah Toku Buti. Kelima jari tangannya terkulai kembali ke bawah. Brad Toku Buti merobek-robek gambar Chi Xiong Tujin. Dia masih belum puas. Kedua telapak tangannya dirangkapnya dan... Blas lukisan itu berubah menjadi hancuran kecil-kecil dan bau hangus. Senin Men Ching menatapnya dengan dingin. Dia tidak bergerak, juga tidak mencegah. Wajah Toku Buti menyorotkan hawa amarah. Dia menginjak bekas hancuran lukisan tadi dengan telapak kakinya. Dia juga tidak berkata apa-apa. Setelah sekian lama berdiam diri, akhirnya Senin Men Ching yang lebih dulu membuka suara. Dua puluh tahun yang lalu, aku memang merap bersalah sekali terhadapmu. Tapi kau tidak pernah memberikan kesempatan kepadaku untuk menjelaskannya, suaranya dingin sekali. Sama sekali tidak mengandung perasaan apa-apa. Toku Buti berdiam diri mendengarkan. Selama dua puluh tahun ini, sekilas pun kau tidak pernah melirik aku. Kau pisahkan aku dengan putriku. Aku tidak mencaci maki ataupun mengatakan apa-apa. Juga karena ini memang patutku terima. Sampai malam ini kau datang kembali, aku kembali merasa bersalah terhadapmu. Kalau melihat ilmu silatmu yang sudah mencapai taraf demikian tinggi. Seharusnya kau tidak cepat menjadi tua, kuyuh, pucat. Hal ini membuktikan bahwa selama dua puluh tahun ini kau pun cukup menderita, Toku Buti masih tidak bersuara. Senin Mencing menatapnya lekat-lekat. Dia menggeleng kepalanya. Meskipun kau menyebut dirimu seorang pendekar, tapi kau berat melepaskan, juga sangsi menemuiku. Selama dua puluh tahun kau selalu bimbang. Sampai malam ini kau baru berani melangkahkan kaki ke Liong Hang Kek, sepasang tangan Toku Buti mengepal rat-rat. Kobaran kemarahan di matanya semakin membara. Tampaknya dia segera akan melayangkan tinjunya ke wajah Senin Mencing. Tapi akhirnya dia membalikan tubuh dan menerjang keluar. Dari datang sampai pergi, dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Tapi kemarahan, penderitaan dalam hatinya sudah tersirat jelas. Senin Mencing menatap bayangan punggung laki-laki itu sampai menghilang air matanya mengalir juga. Menetes di atas robekan lukisan Cishong Tujin. Setelah meninggalkan Liong Hang Kek, Toku Buti menghambur ke kamarnya sendiri. Diri baru saja dia mendorong pintu, tampak Toku Hang sedang merapikan selimut yang berantakan di atas tempat tidur. Mendengar suara dorongan pintu. Toku Hang segera menolahkan kepalanya. Melihat Toku Buti yang masuk, dia bergegas menghampiri. Tia, kemanakah sejak tadi Toku Buti memandang Toku Hang yang demikian memperhatikan dirinya? Entah bagaimana perasaannya saat itu? Belum sempat dia menjawab, Toku Hang sudah menarik tangannya dan mendudukannya di kursi. Dia membalikan tubuh dan menuangkan secangkir teh. Toku Buti hanya memandangi saja. Toku Hang sampai merasa heran. Tia, mengapa kau hanya memandangi aku saja? Sejak tadi kau tidak mengucapkan sepatah katapun. Tampaknya Tia sedang tidak senang, hawa amarah Toku Buti meluap kembali. Sebetulnya siapa yang membuat Tia demikian marah tanya Toku Hang kembali. Tiba-tiba Toku Buti berdiri. Dia menuding ke arah Toku Hang. Kau Toku Hang tertegun, kesalahan apa yang telah aku lakukan? Dan coba kau katakan, apakah kau pernah ke Liong Hang ke kepala Toku Hang tertunduk sebentar? Dia tidak berkata apa-apa. Bilang. Mengapa kau tidak berani mengaku mentak Toku Buti? Mengapa tidak berani? Aku toh tidak melakukan kesalahan apa-apa. Sifat keras kepala Toku Hang bangkit kembali. Tidak melakukan kesalahan apa-apa teriak Toku Buti. Tidak menurut apa yang aku katakan sudah termasuk sebuah kesalahan. Dia adalah ibuku. Aku pergi menjenguknya, memangnya tidak boleh dia tidak pantas menjadi ibumu seorang ibu tetap ibu bagi anaknya. Kalau kau dengan dia tidak cocok, kau tetap tidak dapat memaksaku untuk tidak mengakuinya Toku Buti marah sekali. Tangannya melayangkan sebuah tamparan yang keras ke pipi gadis itu. Meskipun tenaganya tidak seberapa besar, namun tubuh Toku Hang sempat dibuat berputaran satu kali. Tangan Toku Hang merabah pipinya yang sakit. Matanya mendelik marah kepada ayahnya. Toku Buti sendiri seperti baru tersadar apa yang telah dilakukannya tadi. Dia menatap sepasang tangannya sendiri. Tanpa sadar, kedua tangannya gemetar. Toku Hang merandek sejenak kemudian membalikan tubuhnya dan menghambur keluar. Hong Ji. Panggil Toku Buti satu kali. Akhirnya dia menjatuhkan diri duduk di atas kursi. Toku Hang masih memegangi pipinya. Dia langsung kembali ke kamarnya. Dia ambilnya pakaiannya lalu membungkusnya dengan sehelai kain dan kemudian menyandangnya di bahu, terus berlari keluar. Dua gadis pelayan yang selalu melayaninya memandang apa yang dia lakukan dengan termangu-mangu. Mereka tidak mengerti apa yang sedang dilakukan oleh Toku Hang, tapi mereka juga tidak berani banyak bertanya. Baru sampai di luar pintu, dia bertemu dengan Kong Sun Hang. Melihat laki-laki itu, hawa amarahnya meluap lagi. Belum sempat dia membuka mulut memaki, Kong Sun Hang sudah mendahului berkata, Tadi aku kesalahan bicara. Suhu langsung menangkap basah bahwa aku pernah memasukkanmu ke Liong Hang, kek. Bukankah sengaja mengadu kepada dia hanya Toku Hang dengan mat mendelik marah. Bukan, tiba-tiba Kong Sun Hang seperti tersadar. Apakah Suhu baru saja memarahi-memarah? Dia malah menampar pipiku. Ini baru pertama kali dilakukannya sejak aku kecil Kong Sun Hang tertegun di tempat. Dia juga tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Toku Hang sendiri juga tidak berkata apa-apa. Dia meneruskan langkah kakinya. Laki-laki itu baru sadar bahwa Toku Hang menyandang bungkusan di bahunya. Dengan tergesa-gesa dia berlari menyusul. Sumoai, hendak kemana kau kemana juga sama saja. Apakah aku harus bertanya dulu kepadamu Toku Hang tertawa dingin. Langkah kakinya tidak berhenti. Kong Sun Hang melesat ke depan menghalanginya. Toku Hang segera mengeluarkan sepasang goloknya. Minggir. Kalau tidak aku akan menikamu dengan golok ini bentak gadis itu. Kong Sun Hang malah membusungkan dadanya. Kau tikam saja aku menikamu Toku Hang segera mendapat akal. Aku akan menikam diriku sendiri, katanya sambil memutar golok ke arah lehernya sendiri. Kong Sung Hang terpana. Toku Hang tertawa dingin. Aku akan menggorok leherku sendiri atau paling tidak aku rela mencacatkan wajahku ini. Aku ingin tahu bagaimana jawabanmu kalau ditanya oleh dia kata Toku Hang selanjutnya. Sumoai, jangan menambah kesulitanku. Kalau kau pergi begitu saja, aku tetap tidak dapat memberi jawaban kepada suhu. Suara Kong Sung Hang berubah lembut dan menatap. Lucu. Tia toh tidak menyuruhmu menjaga aku. Lagi pula aku sudah begini besar. Kau juga tidak bisa menjaga aku terus-menerus. Minggir. Sepasang golok Toku Hang semakin menempel di leher. Kong Sung Hang masih juga menghadang di depannya. Sepasang alis Toku Hang bertaut ketat. Aku suruh kau minggir. Terlingamu tuli, bentaknya dengan suara yang lebih keras. Kong Sung Hang dibentak sampai mundur beberapa langkah. Akhirnya dia minggir juga. Toku Hang juga tidak memperdulikannya. Sepasang goloknya ditarik kembali, kepala pun tidak berpaling. Dalam sekejap mata, dia sudah lenyap entah kemana. Kong Sung Hang serba salah. Mengejar salah, tidak mengejar salah. Benar-benar dia tidak tahu mana baiknya. Berkali-kali kakinya sudah hendak dilengkahkan, tapi dia membatalkannya lagi. Akhirnya dia hanya bisa menarik nafas panajeng. Tepat pada saat itu, Toku Buti berjalan menghampiri. Dia heran melihat tampang Kong Sung Hang yang seperti orang tolol. Apa yang sedang kau lakukan sumuai? Sumuai, apa yang terjadi dengan Hang Ji desak Toku Buti? Dia. Pergi, wajah Kong Sung Hang semakin kelam. Pergi? Kemana Kong Sung Hang menggelengkan kepalanya? Toku Buti memperhatikannya lekat-lekat. Kemudian dia ikut-ikutan menarik nafas. Aku yang salah. Aku membuatnya marah, suhu. Menurutmu, kalau marahnya sudah hilang, dia akan pulang sendiri. Metu, Toku Buti bersinar tajam. Lebih baik kau lihat apakah Teng Cu sudah menyampaikan surat itu. Kalau sudah, cepat utus orang membawanya ke Gobi Pai Kong Sung Hang terpaksa mengiakan. Padahal dalam hatinya dia sangat mencemaskan keadaan sumuainya. Toku Buti juga tidak berkata apa-apa lagi. Dia berjalan kembali ke kamarnya dengan berpangku tangan. Wajahnya sudah seperti biasa lagi. Tentang apa yang direncanakan dalam hati, tentu hanya dia sendiri yang tahu. Sepucuk surat yang sopan diantarkan oleh seorang laki-laki yang sopan pula. Tapi begitu mendengar bahwa surat itu berasal dari Toku Buti. Empat orang murid Gobi Pai yang menyambut pengantar suarat dari Buti Bun langsung berubah wajahnya. Gobi Pai dan Buti Bun belum pernah berhubungan. Tiba-tiba pihak Buti Bun mengirim orang mengantarkan surat ke tempat tersebut. Tentunya isi surat itu tidak mungkin sekedar basa-basi atau menyampaikan salam saja. Apalagi peristiwa Kwan Tiong Liu yang membunuh habis-habisan anggota Buti Bun Cabang 13 sudah diketahui oleh mereka. Setelah menyerahkan surat tersebut, utusan Buti Bun langsung berangkat lagi. Empat murid Gobi Pai tidak sempat memperdulikannya mereka panik sekali, semuanya berhamburan menuju ruangan utama. Baru menaiki undakan batu, mereka sudah dihadang oleh seorang pendeta berusia setengah baya. Kalian sudah lupa tempat apa ini bentaknya keras. Empat murid Gobi Pai itu segera membungkukan tubuhnya dengan hormat. Cekong Suheng, ada sepucuk suar yang harus segera disampaikan ke tangan Cekong Bun Jin Sahut salah satu dari keemapt orang itu. Surat apa yang membuat kalian begitu gugup utusan Tok Kubuti dari Buti Bun yang mengantarkannya, Tok Kubuti Kening Cekong langsung bertaut ketat. Iblis tua ini masih saja suka menimbulkan masalah, Ceyang Bun Jin, dia orang tua sedang menyadarkan kepala perampok lijit yang menguasai tujuh provinsi. Perampok lijit yang menguasai tujuh provinsi. Orang semacam itu masih mau bertobat benar-benar mengagumkan. Kita tak boleh mengusik mereka. Kalian tunggu sebentar di sini, Cekong melirik sekilas ke dalam ruangan. Setelah itu dia juga berdiam diri. Segumpal asap tebal melayang keluar dari dalam ruangan asap putih memenuhi ruangan. Suara bacaan doa terdengar lantang. Sepasang alisit intai suh bagai awan putih. Pakainya berwarna merah dengan sulaman berwarna keemasan di tepiannya. Wajahnya bersih dan suci. Persis seperti Buddha hidup. Membuat siapapun yang memandangnya dapat merasakan kewibawaan orang ini. Lijit justru berlutut di hadapannya. Dia adalah bekas kepala perampok yang menguasai tujuh provinsi. Orang yang sudah dibunuhnya tidak terhitung lagi. Namun akhirnya dia berhasil disadarkan oleh hitim tai suengan jalan Buddha. Lijit malah bersedia menyucikan diri menjadi pendeta. Sabda Buddha tidak dapat diuraikan sekaligus. Mendengar tanpa meresapi tak akan membawa hasil. Tidak berkata, tidak mendengar, sama juga tiada hati. Lebih baik menemukan sendiri penerangan Buddha lewat cermin diri. Hitim tai suh membalikan tubuhnya perlahan-lahan. Suara ketukan boksi, ikan-ikanan dari kayu yang biasa diketuk-ketukan sewaktu membaca doa, dan bacaan doa segera terhenti. Lijit menyembah sebanyak tiga kali. Berbahagialah engkau yang dapat berpaling dari tepian. Lautan Buddha tiada batasnya, hitim tai suh menggerakkan goloknya. Tebasan golok memisahkan engkau dengan duniamu sebelumnya. Sejak sekarang kau sudah melangkah masuk pintu Buddha. Tidak melanglang buana dalam urusan duniawi terutama kejahatan. Sebagai guru aku memberimu gelar. Butek, terima kasih, In Su, guru yang berbudi, Lijit yang sudah berganti nama Butek menyembah lagi tiga kali. Suara ketukan boksi dan bacaan doa berkumandang kembali agak lama juga mereka menunggu di luar. Akhirnya suara kumandang pembacaan doa dan ketukan boksi berhenti juga. Cekong yang sejak tadi sudah panik sekali segera merebut surat Tokubuti dari tangan murid Gobi Pai tadi dan menghambur ke dalam ruangan utama. Hitim tai suh terheran-heran melihat Cekong menghambur masuk dengan keru seperti itu. Sepasang alisnya terangkat tinggi. Cekong demikian gugup sehingga tidak dapat mengatakan apa-apa. Dia hanya menyodorkan surat ke tangan Hitim tai suh. Chiang Bun Jin Gobi Pai tersebut menerima surat itu dan membacanya sampai selesai. Kemudian dia menarik nafas panjang. Sian Chai, Sian Chai. Gobi Pai sudah tenang selama 30 tahun, rasanya sejak sekarang akan datang lagi berbagai masalah. Suhu, Cekong, kau segera turunkan perintah dan utus beberapa orang untuk mencari Kuan Tiong Liu agar segera kembali ke godisan kata Hitim tai suh. Suhu, Tok Kubuti, dia ingin memperhitungkan masalah cabang ketiga belasnya yang disapu bersih oleh Kuan Tiong Liu. Dia memberi batas waktu selama 7 hari. Apabila dalam waktu 7 hari kemudian kita tidak menyerahkan Kuan Tiong Liu, maka dia akan datang sendiri ke sini untuk meringkusnya. Cekong terkejut sekali. Tentu Suhu tidak akan menyerahkan Kuan Sute, bukan aku hanya ingin mengetahui dengan jelas kejadian ini, hanya 7 hari, rasanya tidak mungkin menemukan Kuan Sute dalam jangka waktu secepat itu, 7 hari kemudian aku akan mengirim surat menolaknya. Sampai Tok Kubuti datang nanti, mungkin cukup waktu untuk mencari Kuan Tiong Liu kembali ke godisan, seandainya bukan Kuan Sute yang bersalah, wajah Hitim tai suh berubah serius. Aku pasti dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Pergilah pada saat itu, utusan Bu Tibun sudah sampai di kaki gunung. Dia menolakkan kepalanya dan memandang ke sekitar. Setelah yakin tidak ada yang mengejarnya, dia membelokan kudanya ke dalam sebuah hutan yang lebat. Setelah melarikan kudanya kurang lebih setengah li, dihadapannya sekarang adalah sebidang tanah kosong yang sangat luas. Dia bersiul satu kali. Ternyata sudah banyak anak buah Bu Tibun yang bersembunyi di sekitar tempat itu. Tok Kubuti sendiri berdiri di depan sebuah kuburan tua. Wajahnya angker. Dadanya membusung. Lagaknya angkuh sekali. Di bagian kiri kanannya berdiri Cian Bin Hood, Cuk Kek Ming, Teng Cu dan Kong Sun Hong. Mereka tampaknya sedang merundingkan sesuatu. Melihat utusan tadi sudah kembali, pembicaraan pun berhenti untuk sementara. Utusan itu segera menjatuhkan diri berlutut di hadapan Tok Kubuti. Apakah suratnya telah diantarkan tanya Tok Kubuti datar? Hamba sudah menyelesaikan tugas, apakah mereka menyulitkan dirimu tidak? Mereka juga tidak mengejar. Para murid Obipai yang menerima surat tampaknya panik sekali, yakin mereka juga tidak mempunyai nyali sebesar itu untuk menganggu utusanku. Tok Kubuti mendongakan wajahnya dan tertawa terbahak-bahak. Itim Tai Su pasti tidak menduga bahwa kita sudah berkumpul di kaki gunung ini. Tepat tujuh hari kemudian, kita menyerbu ke atas dan meminta orang. Kalau dia tidak menyerahkan Kuan Tiong Liu, bunuh bersih semuanya, jangan ada yang tersisa, suhu, mungkinkah mereka mencari bantuan waktunya hanya tujuh hari, siapa yang bisa mereka mintakan bantuannya dalam jangka waktu sependek itu rasanya mereka juga tidak berhasil menemukan Kuan Tiong Liu dalam jangka waktu tujuh hari, buat apa peduli begitu banyak? Ada atau tidak ada, tidak akan merubah keputusan kita, betul. Kita toh bertujuan membasmi Obipai, bukan hanya Kuan Tiong Liu seorang saja Kong Sun Hang langsung mengerti maksud gurunya. Kembali Tok Kubuti mendongakan wajahnya dan tertawa terbahak-bahak Kuan Tiong Liu sama sekali tidak tahu bahwa bencana sudah berada di depan Obipai. Pada saat ini dia sedang berdiri berhadapan dengan Wan Feiyang di pesisir pantai. Jipo dan Liu Can sedang merapikan leher baju Kuan Tiong Liu. Sedangkan si kerdil Sam Chun juga merapikan pakaian Wan Feiyang. Hei Leong Lojin duduk di atas sebuah batu berbentuk persegi. Dia mulai tidak sabar menunggu lebih lama. Dia menetpuk tangannya berkali-kali. Cepat! Cepat serunya kesal. Ini hanya pertarungan main-main. Bukan pertarungan hidup dan mati. Hanya boleh saling menyentuh saja. Siapa yang kalah dan siapa yang menang, aku orang tua akan memberikan keputusan yang adil. Kuan Tiong Liu menyahut datar. Gayanya penuh percaya diri. Beberapa hari belakangan ini dia berlatih dengan keras. Sekarang dia sudah benar-benar menguasai tiga jurus terakhir dari Lok Jit Kiam Hoat. Wan Feiyang masih tampak serba salah. Sampai saat ini dia masih mengharapkan Hei Leong Lojin akan membatalkan maksudnya. Tentu saja dia kecewa. Orang tua itu menetpuk tangannya sekali lagi. Mulai teriak Hei Leong Lojin selaku asid. Kuan Tiong Liu segera memutar pedangnya menjadi dua buah rangkai bunga. Hunus pedangmu katanya kepada Wan Feiyang. Dengan tampang terpaksa Wan Feiyang menghunus pedangnya. Lihat pedang teriak Kuan Tiong Liu sekali lagi. Tubuh dan pedangnya meluncur dalam waktu yang bersamaan. Baru setengah jalan, pedangnya sudah bergerak tujuh kali. Wan Feiyang menggerakkan kakinya dengan langkah ajaib Bu Tong Pai. Berturut-turut dia menghindari tujuh kali serangan Kuan Tiong Liu. Pedangnya meluncur dan menangkis serangan kedelapan pemuda itu. Kuan Tiong Liu kembali memutar pedangnya, gerak tubuhnya segera berubah. Dia mencelat ke udara. Sejurus demi sejurus lojib Kiam Hoat dimainkannya dengan indah. Wan Feiyang terpaksa mengerahkan Leong Gi Kiam Hoat. Menyambut satu kali, dia belas menyerang satu kali juga. Dalam tusukan ke-74, dia berhasil menguasai keadaan. 36 jurus lagi Kuan Tiong Liu mulai terdesak. Si kerdil Sam Chun yang menyaksikan pertandingan ini tersenyum terus. Sedangkan wajah Jit Po dan Liu Kan semakin kelam. Hei Leong Lojin malah tidak menunjukkan perasaan apa-apa. Setelah mundur tujuh langkah, Kuan Tiong Liu segera merubah posisinya. Dia menangkis 93 kali serangan Wan Feiyang dengan Kero membelakanginya. Akhirnya Wan Feiyang terdesak kembali ke tempatnya semula. Kemudian dia masih terdesak mundur sebanyak tujuh langkah. Kedudukan masih seimbang untuk sementara. Kali ini wajah Jit Po dan Liu Kan yang berseri-seri. Si kerdil Sam Chun malah bersungut-sungut. Dia tidak bisa tersenyum lagi. Hanya Hei Leong Lojin yang masih seperti sebelumnya. Lama-kelamaan bibirnya baru menyunggingkan seulas senyuman tipis. Tapi hanya sekejap sudah menghilang kembali. Matanya tajam seperti seekor elang dan memperhatikan jalannya pertarungan tanpa berkedip. Hei Leong Lojin menyaksikan jalannya pertarungan dengan seksama. Setiap perubahan gerak yang dilakukan kedua anak muda itu terlihat jelas olehnya. Pedang Kuan Tiong Liu semakin menyerang semakin gencar. Tiba-tiba berubah menjadi perlahan. Hati-hati teriaknya lantang. Baru saja dia mengucapkan kata-katanya, tubuh dan pedang sudah berubah menjadi satu dan menimbulkan cahaya yang berkilauan meluncur ke arah Wan Feiyang. Anak muda itu merubah gerakan kakinya dan bergulingan di atas pasir. Terang. Terang. Terang entah berapa kali sudah dia menyambut serangan Kuan Tiong Liu. Gerakan kakinya semakin kacau. Tapi makin lama makin cepat. Tubuhnya diselimuti cahaya pedang tapi kakinya masih berdiri dengan kokoh. Pedang Kuan Tiong Liu berubah lagi tiga kali berturut-turut. Tubuhnya melesat ke atas kemudian melayang turun kembali. Pedang di tangannya bagai bintang yang bertaburan di langit. Tiba-tiba tubuhnya menggeser dan menyatu dengan pedang lalu menerjang ke arah Wan Feiyang. Anak muda itu mengangkat pedangnya dengan kelabakan. Tampaknya dia akan berhasil menghindarkan diri dari serangan itu, tapi masih juga terlambat tiga detik. Pedang Kuan Tiong Liu terhenti di tenggorokan anak muda itu. Wan Feiyang menarik nafas perlahan. Pedang di tangannya terkulai ke bawah. Kuan Tiong Liu tidak menusukan pedangnya ke dalam tenggorokan Wan Feiyang. Dia tertawa dingin. Kali itu kau tidak membunuh aku, kali ini aku juga melepaskan dirimu dari kematian. Apa yang aku hutang kepadamu sudah kulunasi hari ini, iya bukan Wan Feiyang menganggukan kepalanya. Kuan Tiong Liu menarik kembali pedang yang menempel di leher anak muda itu. Tapi aku harus memperingatkan dirimu. Lain kali kalau kau bertemu lagi dengan aku, jangan harap aku akan melepaskanmu begitu saja Wan Feiyang tidak menyaut. Kuan Tiong Liu memasukkan pedang ke dalam sarungnya. Pada saat itu, Jitpo dan Liu Kang sudah berlarian mendatangi dan memegang lengan Kuan Tiong Liu dari kiri dan kanan. Wajah mereka berseri-seri. Semchun juga mendekati Wan Feiyang. Wajahnya tampak kecewa. Kuan Tiong Liu segera mengibaskan tangannya. Manusia Si Wan, kau sudah boleh pergi sekarang, Wan Feiyang melirik Kuan Tiong Liu sekilas. Kemudian dia berjalan menghampiri Hai Leong Lojin dan berlutut di depannya. Dia menyembah sebanyak tiga kali, kemudian berdiri. Hai Leong Lojin memperhatikan Wan Feiyang lekat-lekat. Akhirnya dia menarik nafas panjang. Kau, kau baik sekali. Pergilah, Wan Feiyang membalikan tubuhnya. Dia menghampiri Semchun kembali dan menepuk bahunya beberapa kali. Setelah itu dia meneruskan langkah kakinya tanpa menoleh lagi. Kuan Tiong Liu memandangi punggung Wan Feiyang yang terus melangkah sampai jauh. Dia menyerahkan pedangnya kepada Jipo kemudian mendekati Hai Leong Lojin. Hai Leong Lojin masih duduk termenung. Kemudian dia menarik nafas panjang lagi. Kuan Tiong Liu memandangnya dengan heran. Susiok, mengapa kau menarik nafas panjang Susiok kecewa sekali. Juga sedih, tidak heran kau orang tua menjadi sedih, kata Kuan Tiong Liu pura-pura menaruh perhatian yang besar. Kau orang tua memandang bocah Wan Feiyang itu terlalu tinggi. Tidak taunya dia begitu tidak berguna. Baru bergebrak beberapa jurus sudah dikalahkan oleh pedang tecu, Hai Leong Lojin mengerling ke arah Kuan Tiong Liu. Kau yang membuat aku kecewa dan sedih katanya sambil tertawa dingin. Aku Kuan Tiong Liu tertegun. Bukankah aku sudah mengalahkan bocah Wan Feiyang itu tanyanya penasaran. Orang sengaja mengalah terhadapmu. Tidak malunya Kai masih berani berbesar mulut Hai Leong Lojin mendengus dingin. Kuan Tiong Liu tidak percaya. Mengalah terhadapku? Tidak ada alasannya untuk mengalah terhadapku ini karena budinya luhur dan sama sekali tidak melupakan jasa orang lain. Jai Leong Lojin mengulurkan tangan menarik lengan baju Kuan Tiong Liu. Lihat tiga lubang ini Kuan Tiong Liu menundukkan wajahnya dan melihat apa yang ditunjuk oleh Hai Leong Lojin. Ternyata di pangkal lengan bajunya memang ada tiga lubang kecil. Dia terpaku seketika. Wajahnya berubah hebat. Orang tua itu mendengus sekali lagi. Tiga kali tusukan pedang ini sebetulnya bisa melukai pergelangan tanganmu dan memaksamu melepaskan pedang. Tapi dia tidak melakukannya. Kuan Tiong Liu masih penasaran. Mengapa untuk membalas budi pertolonganku kepadanya? Sayangnya kau masih tidak tahu. Malah tidak malunya membanggakan diri. Bagaimana aku tidak kecewa? Bagaimana aku tidak sedih? Coba bilang bentak orang tua itu dengan wajah merah padam. Hai Leong Lojin begitu marah. Dia bangkit berdiri dan membalikan tubuhnya meninggalkan tempat itu lalu kembali ke rumah. Semchun mengikutinya dengan ketat. Kuan Tiong Liu masih berdiri termangu-mangu. Jipo dan Liu Kan yang melihat keadaannya tidak berani mengatakan apa-apa. Mereka hanya berdiri di samping tuan mudanya. Tepat pada saat itu, dua orang murid Gobi Pai berlarian mendatangi, melihat Kuan Tiong Liu, mereka mempercepat langkah kakinya dan berteriak memanggil. Kuan Suheng. Kuan Suheng Kuan Tiong Liu masih berdiri terpaku. Kedua murid Gobi Pai itu sudah berdiri di depannya dalam sekejap mata. Kuan Suheng, akhirnya kami berhasil menemukanmu. Suhu berpesan agar kau kembali ke Godisan. Dan secepatnya Kuan Tiong Liu menatap kedua orang itu engan heran. Ada apa sebetulnya kita bicarakan sambil jalan saja. Kita tidak mempunyai waktu lagi mengapa tidak kau katakan sekarang saja tanya Kuan Tiong Liu penasaran. Pokoknya masalah ini penting sekali. Kami tidak mempunyai cukup waktu. Sedangkan kami sudah mencari Kuan Suheng selama tiga hari tiga malam, Kuan Tiong Liu mengerutkan alisnya. Serangkum firasat buruk langsung menyelimuti hatinya melintasi hutan yang lebat seakan tidak berbatas. Wan Feiyang hanya tahu melangkah terus. Suara langkah kakinya dari dekat perlahan-lahan menjauh. Sam Chun mengejarnya dari belakang. Mendengar suara langkah kaki berlari-lari, Wan Feiyang menghentikan langkah kakinya dan menoleh. Dia tersenyum melihat Sam Chun yang datang. Tidak lama kemudian Sam Chun sudah sampai di depannya. Nafasnya tersengal-sengal. Wan Feiyang menunggu sampai nafasnya reda dan tenang kembali. Apa yang terjadi denganmu tanyanya heran. Sam Chun mengeluarkan sebuah botol kecil dari balik sakunya. Obat ini hadiah dari Chujian untukmu, sahutnya. Wan Feiyang semakin tidak mengerti. Aku tidak terluka, Chujian bilang tidak ada apa-apa yang patut dihadiahkan kepadamu. Maka dia menyuruh aku menyusulmu dan memberikan obat buatannya sendiri, ini. Wan Feiyang bermaksud menolak, tapi Sam Chun malah menyusupkan botol obat itu ke dalam tangannya. Kau toh bukan tidak tahu bagaimana sifat Chujian. Cepat terima katanya. Obat ini untuk menyembuhkan penyakit apa Wan Feiyang malah berbalik bertanya. Di permukaan botol ada tulisannya, kau bakal saja sendiri. Kemudian Sam Chun mengeluarkan lagi sebuah botol berwarna hijau dari selipan ikat pinggangnya. Sebetulnya obat milikku ini lebih berharga. Khusus untuk menyembuhkan luka dalam, Sam Chun menyelipkan botol itu ke tangan Wan Feiyang. Kemudian dia membalikan tubuhnya dan melangkah ke depan. Baru beberapa tindak dia berhenti dan menolakkan kepalanya. Sebetulnya obat itu aku curi dari kamar Chujian. Lain kali kalau kau bertemu dengan Chujian, harap jangan mengatakan apa-apa, katanya. Dia meneruskan langkahnya kembali. Wan Feiyang menatap bunggungnya sampai menghilang di kejauhan. Hatinya terharu sekali. Setelah beberapa saat, dia baru meneruskan perjalanannya tujuh hari sudah berlalu. Kuan Tiong Liu belum sampai di godi Sanit Intaiso tampaknya tidak panik. Dia memang tidak berniat menyerahkan Kuan Tiong Liu kepada Toku Buti. Semua tetap seperti rencananya semula. Pagi-pagi sekali, dia memanggil Hwasio terpandai dalam baka dan menulis. Hang Hoat. Dia menerangkannya secara lisan. Hang Hoat disuruh mengatur kata-katanya dan bersiap-siap mengantarkan ke Buti Bun. Siapa sangka, baru saja surat itu disampul rapi. Bagian penerimaan tamu sudah melaporkan bahwa Toku Buti sudah sampai di godi San meminta mereka menyerahkan Kuan Tiong Liu. Itting Taiso terkejut sekali. Tapi segera dia menenangkan perasaannya. Bagus. Tepat tujuh hari. Silahkan dia masuk. Suasana dalam ruangan utama sangat mencekam. Apakah karena Toku Buti masuk dengan membawa serombongan anak buahnya atau karena alasan yang lain? Hal ini mungkin tidak akan ditemukan jawabannya. Para angkatan tua Go Bipai sudah berkumpul di ruangan tersebut. Melihat kehadiran mereka, hati Itting Taiso menjadi terharu. Sejak dia menjabat sebagai Chiang Bun Jin, Go Bipai memang merosot terus. Dalam generasi muda hanya Kuan Tiong Liu yang dapat diandalkan dan berbakat. Yang lainnya biasa-biasa saja. Apakah hal ini disebabkan oleh kewilbawaan Go Bipai yang makin menurun? Meskipun Itting Taiso tidak berani memastikan, tapi dia terlalu memusatkan perhatian dalam pelajaran agama. Selama ini dia tidak bersungguh-sungguh mencari orang-orang pilihan untuk diajarkan ilmu silat dengan teliti. Mungkin hal ini juga merupakan salah satu alasan bagi kemerosotan Go Bipai. Tok Kubuti sudah memberi batasan waktu selama tujuh hari. Pada hari terakhir dia langsung naik ke Gobisan meminta orang. Tentu dia sudah merencanakan semuanya dengan matang. Sedangkan apa maksud yang terkandung di alamnya, Itting Taiso tidak bisa menebaknya. Dia hanya dapat merasakan bahwa urusan ini tidak sepele. Sedikit saja dia membuat kesalahan, mungkin Go Bipai akan hancur hari ini juga. Oleh karena itu, meskipun penampilan wajahnya tenang sekali, namun hatinya sudah berdebar-debar sejak tadi. Penampilan Tok Kubuti tetap sopan. Dia menunggu sampai Itting Taiso duduk di kursinya, baru dia mengajukan pertanyaan. Itting Taiso, mana kuantiong liu Itting Taiso tertawa datar? Tidak ada di sini, metu Tok Kubuti menatap Itting Taiso dengan tajam. Aku lihat Taiso memang tidak berniat menyerahkannya, Itting Taiso berusaha setenang mungkin. Kalau kuantiong liu menyalahi Butibun, Go Bipai tetap ada peraturan untuk menghukumnya. Bagaimana dengan seratus lebih nyawa cabang ketiga belas Butibun kami awal peristiwa ini, Pin Cheng, tidak usah banyak bicara nada Tok Kubuti melengking tinggi. Cepat serahkan kuantiong liu Tokusicu, Pin Cheng sudah mengatakan bahwa kuantiong liu tidak baik. Kalau begitu, satu nyawa diganti dengan satu nyawa. Go Bipai harus membawa seratus tiga puluh enam jiwa anggota Butibun Butek sejak tadi berdiri di samping. Mendengar kata-kata Tok Kubuti, dia tidak dapat menahan amarahnya lagi. Dia segera melesat ke depan. Tok Kubuti, kau jangan terlalu menghina teriaknya lantang. Mendengar suara itu, Tok Kubuti mengalihkan pandangannya. Alisnya berkerut. Rasanya aku pernah melihat suhu ini, katanya. Belum lagi Butek menyahut, Cian Bin Hood sudah maju ke depan dan tertawa lebar. Kepala perampok yang menguasai tujuh provinsi, Lijit, tidak tersangka berdiam di sini dan mengganti pakaiannya dengan pakaian Hwesio. Butek merangkapnya sepasang telapak tangannya. Onmitohut ujarnya mengucap nama Buddha. Cian Bin Hood mengibaskan tangannya. Di sini tidak ada urusanmu. Mengingat kita pernah saling mengenal, aku akan mengatakan kepada Buncu untuk mengampuni jiwamu kali ini saja, kalau memang teman Sabtu aliran, Lijit sudah mati. Yang ada di hadapan kalian sekarang adalah murid Gobi Pai, Butek Sahut Lijit tenang. Bagus kata Tok Kubuti sambil mendengus dingin. Cian Bin Hood tertawa terkekeh-kekeh. Supanya kau bergelar Butek. Kalau demikian aku akan meminta Butek Suhu ini pelajaran barang beberapa jurus, Butek mulai marah. Pergelangan tangannya berputar. Goloknya sudah tergenggam di tangan. Itim Taisu cepat-cepat mencegah. Butek, tidak boleh kurang sopan terhadap tamu Cian Bin Hood tertawa lebar. Kami lebih tidak sopan lagi perkataannya selesai, sepasang gelang emasnya sudah berada dalam genggaman. Suaranya menderu-deru. Butek ikut tertawa. Tubuh dan golok meluncur dalam waktu yang bersamaan. Dalam sekejap mata, keduanya sudah bertarung dengan seru. Di tangan kanan Cian Bin Hood sudah bertambah sebatang ruyung. Gelang emasnya diselipkan di pinggang. Senjatanya itu tampak begitu berat, tapi dia dapat menggerakannya dengan mudah. Bayangan ruyung memenuhi ruangan. Suaranya bagai hujan badai menerpa. Sebelum mencukur rambut menyucikan diri, Butek pernah menjadi kepala perampok dan menguasai tujuh provinsi. Tentu bukan sembelarang orang yang dapat melakukan hal seperti itu. Dia pasti pernah melatih ilmu golok dalam waktu yang lama. Tapi kalau dibandingkan dengan Cian Bin Hood, kepandainya masih terpaut sedikit. Tepat pada jurus ke-137, ruyung di tangan Cian Bin Hood berhasil menghantam dada Butek. Hantaman itu membuat tubuh Butek terhuyung-huyung, kakinya mundur beberapa langkah, kemudian memuntahkan darah segar. Akhirnya tubuhnya terkulai ke atas dan nyawanya pun melayang. Wajah para murid Gobipai menyorotkan kemarahan. Wajah Itim Taisu berubah kelam. Perlahan-lahan dia bangkit dari kursinya. Matanya menatap tajam ke arah Cian Bin Hood. Mengapa murid Buddha bisa melakukan hal yang begini kejam? Murid Buddha yang satu ini memang lain dari abda yang lain. Sahut Cian Bun Hood sambil tertawa terbahak-bahak. Itim Taisu mengalihkan pandangannya kepada Toku Buti. Tampaknya Toku Sicu hari ini benar-benar tidak mau mengerti lagi, Itim Taisu, kejadian sudah terlanjur seperti ini, tidak perlu bercapai hati lagi, katanya datar. Sicu, bagaimana kalau kita bertaruh saja bertaruh Toku Buti hampir tidak percaya dengan pendengarannya? Apa yang ingin kau pertaruhkan Itim Taisu mengalihkan pandangannya kepada Cian Bin Hood? Seandainya Suhu ini sanggup menerima tiga jurus dariku, maka aku akan menyerahkan Kuan Tiong Liu. Gobipai akan dibubarkan hari ini juga, katanya. Bagaimana kalau dia tidak sanggup tanya Toku Buti kembali? Pin Cheng meminta Toku Sicu mendengarkan 108 kali bunyi lonceng dan beberapa patah nasihat dari Pin Cheng, kata Itim Taisu. Aku bukan lijik sahut Toku Buti tenang. Toku Sicu tidak berani bertaruh belum lagi Toku Buti menyahut, Cian Bin Hood sudah menukas dari samping, Bun Chu, biar hamba menerima tiga jurus darinya, Toku Buti mengangguk. Dia berpaling kembali kepada Itim Taisu. Bagaimana kalau aku sudah mendengarkan 108 kali bunyi lonceng dan beberapa patah nasihatmu tanyanya kembali? Sicu ingin melakukan apa, kami pun tidak sanggup menghalangi, baik Toku Buti tertawa dingin. Cian Bin Hood segera maju ke depan. Dia menghentakan duyungnya di atas tanah. Silahkan Itim Taisu segera bangkit dari tempat duduknya. Dia mengambil pedang yang terletak di samping lalu menutul kakinya dan rejungkir balik di udara. Dia melayang turun di hadapan Cian Bin Hood. Ruyung Cian Bin Hood langsung digerakkan. Suaranya bagai angin topan yang melanda seluruh Go Bisasan dengan kejidah menyerang ke arah Itim Taisu. Pedang Cian Bun Jin Go Bipai itu bergerak perlahan. Tubuhnya tiba-tiba berkelebat dan melesat melakukan 27 perubahan. Satu jurus sudah berlalu, dua jurus. Sekarang jurus ketiga. Cahaya dingin berkelebat. Sarung pedang sudah menempel di lengan atas Cian Bin Hood dan apabila dia tadi menekannya dengan keras, pangkal lengan itu pasti sudah remuk. Terima kasih kata Itim Taisu sambil menarik kembali sarung pedangnya dan mencelat mundur ke belakang. Wajah Cian Bin Hood berubah hebat. Dia tertegun di tempatnya. Tok Kubuti tidak mengatakan apa-apa. Seakan tidak terjadi apapun. Di mana aku harus mendengarkan 108 kali bunyi lonceng itu tanyanya tenang. Pedang Itim Taisu dimasukkan kembali ke dalam sarungnya. Si Chu, harap ikut aku ke ruangan pendopo, ruangan pendopo dengan ruangan utama sama luasnya. Juga cukup menampung rombongan Tok Kubuti yang berjumlah 99 orang. Kecuali Tok Kubuti, sisa anggotanya yang berjumlah 98 orang berpencar diri menjadi dua bagian dan berbaris di kiri kanan pintu ruangan pendopo. Tok Kubuti dan Itim Taisu duduk berhadapan di tengah-tengah ruangan. Jarak mereka tidak lebih dari satu depa. Di samping kanan Itim Taisu terdapat sebuah lonceng besar yang terbuat dari kuningan, sedangkan tangan kirinya menggenggam serenceng tasbih. Wajahnya tersenyum dan penuh welas asih. Itim Taisu, hati Tok Kubuti sekeras baja. Buat apa bercapai hati melakukan semua ini tanya Tok Kubuti yang sengaja menyindir dengan tajam. Si Chu duduk saja di hadapanku. Dengan demikian kau dapat mendengar dengan jelas apa yang ku katakan, tangan Itim Taisu mulai menghitung biji tasbih. Orang yang mensucikan diri seperti aku ini hanya mempunyai sedikit keinginan untuk mengajak sesamanya bertobat. Tapi aku hanya seorang diri, berapa orangkah yang dapat kuajak menghadapi tubuh dan nafsu besar tenaga kurang, Buat apa mencari susah untuk diri sendiri namun kalau Pin Cheng bisa menasehati Tok Ku Si Chu agar berpaling dari tepian dan kembali ke jalan yang benar. Merubah hati yang hitam menjadi putih bersih, sama artinya aku telah menasehati berjuta orang. Hal ini patut dicoba, baik. Coba katakan saja, tangan kanan Itim Taisu digerakan. Terdengar suara lonceng yang menggetarkan hati. Buddha bersabda, lepaskan golok, ber, paling ketepian, bukan? Terlalu cetek, sindir Tok Ku Buti. Baik. Kita bukarakan inek agak dalam, Itim menggerakkan lonceng kembali. Dua orang muridnya segera mengantarkan buku kitab suci. Itim mulai membacakan ayat suci, meskipun Tok Ku Buti meminta agar dia membacakan ayat yang agak dalam maknanya, tapi bagi pendengarannya masih cetek juga. Suara lonceng susul menyusul. Semangat Tok Ku Buti tanpa sadar ikut terhanyut. Ditambah dengan kata-kata dari Itim Taisu. Berbagai kenangan melintas di otaknya. Dia ingat semasa mudanya dia juga sering melepas Budi, menolong orang, pernah dijadikan kambing hitam, beberapa kali dihajar orang sampai pontang panting. Waktu itu dia masih juga merasakan adanya kegembiraan dalam hati. Berpikir tentang itu, tanpa sadar bibirnya mengulung senyum. Tampaknya dia mulai terpengaruh. Itim Taisu masih melanjutkan kata-katanya. Buda paling benci pembunuhan dan perampokan. Sedangkan engkau, sengaja mendirikan Bu Tibun untuk melawan partai lurus. Anak buahmu membunuh, memperkosa kemudian masih merampok juga. Kau membiarkan semua itu. Tidak ada hal baik yang pernah dilakukan anak buahmu. Begitu mendengar kata memperkosa, tubuh Tok Ku Buti langsung gemetar. Suara lonceng kembali terdengar. Disusul ucapan Itim Taisu. Hari ini kau membiarkan anak buahmu memperkosa istri orang. Kau anggap semua itu adalah suatu kebanggaan. Mungkin pada suatu hari nanti, orang lain yang akan memperkosa istrimu. Bagaimana perasaanmu saat itu kening Tok Ku Buti mulai basah oleh keringat dingin. Dalam benaknya segera terlintas bayangan Chi Xiong Tujin dan Senin Men Ching yang duduk berdua dan bersenda gurau. Keringatnya mengucur semakin deras. Meskipun para anggota Buti pun tidak mengerti mengapa Itim Taisu mau melalahkan diri mengatakan semua itu, tapi kalau melihat tampang Tok Ku Buti sekarang, mau tidak mau hati mereka menjadi tegang. Tok Ku Buti sedang membelalakan match lebar-lebar. Itim tahu Tok Ku Buti sudah mulai terpengaruh. Dia tidak tahu persis apa yang mempengaruhinya. Dia masih juga mendesaknya dengan pertanyaan yang sama. Coba bayangkan, apa yang akan kau lakukan bila semua ini terjadi padamu aku, aku akan membunuh mereka. Membunuh mereka sampai tidak tersisa satu pun teriak Tok Ku Buti tiba-tiba. Kemudian laki-laki itu meraung murka. Dia menjadi kalap seketika. Mungkin saat itu dia membayangkan Itim Taisu adalah Chi Xiong Tujin yang berzina dengan istrinya. Tubuhnya melesat secepat kilat. Kedua telapak tangannya menghantam dada Itim Taisu. Belam dia masih belum puas juga. Diserangnya Itim Taisu tanpa pikir panjang lagi. Belam. Belam. Belam entah berapa kali sudah dia menghantam Itim Taisu. Tubuh Hwesyo tua itu sudah hancur tidak karuhan. Akhirnya terlempar sejauh satu depa. Seandainya Itim Taisu tahu peristiwa tentang jalingan hubungan antara Chi Xiong Tujin dengan istri Tok Ku Buti. Yang bernama Senin Men Ching. Dia tentu tidak akan menggunakan kata-kata itu untuk memujuk Tok Ku Buti. Sayangnya dia tidak tahu sama sekali. Sebenarnya Tok Ku Buti memang sudah terpengaruh tapi mendengar kata-kata tentang memperkosa istri orang, hatinya terpukul seketika. Peristiwa yang berusaha dilupakannya selama ini terbayang kembali. Hawa amarahnya pun meluap seketika. Tok Ku Buti memandang sekejap mayat Itim Taisu. Tinjunya terkepal rat. Anak-anak. Bunuh semua teriaknya lantang. Para anggota Buti pun segera mengiakan. Mereka memang sudah menunggu perintah Tok Ku Buti yang satu ini. Senjata masing-masing segera dikeluarkan. Serentak mereka menyerbu para murid Gobi Pai, Tok Ku Buti mendahului. Dia menerjang dan langsung menghantam siapa saja yang ada di hadapannya. Dalam waktu sekejap kedua telapak tangannya telah membunuh puluhan orang. Tongkat kepala naganya juga tidak mau ketinggalan. Darah segar bercipratan di mana-mana. Sungguh suatu pemandangan yang mengerikan. Bahkan lebih menyeramkan daripada ketika mahluk tua membunuh anak murid Bu Tong Pai. Karena jumlah anak buah Tok Ku Buti jauh lebih banyak, waktu yang diperlukan pun lebih sinkar. Cian Bin Hood mengikuti di belakangnya. Ruyungnya menyapu ke kiri dan kanan. Suara jeritan ngeri terdengar di mana-mana. Boleh dibilang para murid Gobi Pai sama sekali tidak sempat melakukan perlawanan. Satu demi satu murid Gobi Pai roboh bermandikan darah. Dalam waktu tidak berapa lama mayat bergelimpangan di mana-mana. Darah mengalir bagai anak sungai. Terima kasih telah menonton!